Intro Saipa taumadiriku ale Tuhan Bapak terhoninaulimi Tuhan Suruh matondimi sahortu rohaki Lau Bapak terholongmu tudongaki Saipa taumadiriku ale Tuhan Bapak terhoninaulimi Tuhan Suruh matondimi sahortu rohaki Kain iyas hata dohot parangeki Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapak kita Dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu Firman Tuhan pada hari ini Tertulis dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 2 Hidup itu telah dinyatakan Dan kami telah melihatnya Dan sekarang kami bersaksi Dan memberitakan kepada kamu Tentang hidup kekal Yang ada bersama-sama dengan Bapak Dan yang telah dinyatakan kepada kami Demikian firman Tuhan Bersaksi dan memberitakan namanya Kesaksian dan pemberitaan Merupakan hal yang sejalan Dan harus berdampingan Kesaksian dan pemberitaan itu Dalam kekristenan dibuktikan atau ditunjukkan Terlebih dahulu melalui perilaku dan perbuatan Sehingga kita sering mendengarkan Kotbahkan apa yang kau lakukan Dan lakukan apa yang kau kotbahkan Perilaku dan perbuatan kitalah Yang menunjukkan apa yang kita Beritakan yang sesungguhnya Namun yang diharapkan Dalam hal bersaksi dan memberitakan namanya Tentu saja perilaku dan perbuatan yang baik Dan perilaku serta perbuatan yang baik itu Berawal atau berangkat dari Firman Tuhan yang kita baca Kita dengar Kita hayati Kita gumuli Kita imani Setiap hari Bila ditanyakan kepada kita saat ini Pernahkah kita bersaksi tentang Yesus Kristus kepada orang lain? Maka banyak argumen untuk menjawab hal ini Bila kita mengatakan pernah Alasannya Ya saya pernah bersaksi tentang Yesus Kristus Yaitu melalui perkataan dan perbuatan Mungkin ada juga yang lain yang menjawab Ya saya pernah bersaksi tentang Yesus Kristus Dengan cara apa? Dengan cara Memberitakan kepada orang-orang di sekeliling Yang tujuannya untuk menguatkan Dan memberitakan bahwa penyertaan Allah dalam perjalanan hidupnya terlebih dahulu Ia rasakan sangat luar biasa Melalui apa yang ia dengar Dan ia alami dalam proses imannya Maka ia mampu untuk memberitakannya Ternyata bersaksi dan memberitakan Dalam konteks satu Yohanes ini Diutarakan oleh para rasul Karena para rasul lah Yang menyaksikan tentang kenaikan Tuhan Yesus pada saat itu Jadi mereka dituntut untuk memberitakan kabar baik Diberi perintah untuk memberitakan injil Sampai ke ujung dunia Kepada siapapun itu Mereka harus menyampaikannya Memberitakan kabar baik itu Sehingga melalui para rasul Mereka mengatakan apa yang telah ada sejak semula Apa yang telah kami dengar Apa yang telah kami lihat dengan mata kami Apa yang telah kami saksikan Dan yang telah kami raba dengan tangan kami Tentang firman hidup Itulah yang kami tuliskan kepada kamu Jadi pernyataan ini merupakan kesaksian rasul Tentang firman yang hidup Sebagaimana yang dituliskan dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 Pada mulanya adalah firman Firman itu bersama-sama dengan Allah Dan firman itu adalah Allah Firman itu telah menjadi manusia dan diam diantara kita Dan kita telah melihat kemuliaannya Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapak Yang penuh kasih karunia dan kebenaran Dari sinilah kita dapat mengatakan Bahwa Allah memberikan kuasa kepada Kristus Di bumi dan di sorga Meski ia harus mati Bangkit Dan naik ke sorga Pada hakikatnya Kristus itu Adalah Anak Allah yang hidup Dialah yang patut kita beritakan Fokus dari pemberitaan itu adalah Tentang dia Yang menang Dan kita adalah orang yang ikut dimenangkan Baiklah setiap para pelayan yang menyampaikan kabar baik Fokus pemberitaan itu hanya kepada firmannya Apa yang tertulis di dalam perjanjian lama dan perjanjian baru Apa yang telah ia alami kemudian diimani Bagaimana Allah menyertai kehidupannya Dan juga melalui apa yang ia dengarkan Itulah Fokus Pemberitaan Baiklah para pelayan tidak memberitakan dirinya Namun memberitakan kabar baik itu Karena Kristus lah Yang patut Untuk Diberitakan Dan kita yang mendengarnya Dapat mengaplikasikannya di dalam perbuatan kita setiap hari Jangan sia-sia pemberitaan itu Karena firman Allah tidak pernah gagal untuk bekerja dalam kehidupan seseorang Apa yang kita dengar saat ini Apa yang sudah kita dengar di hari yang lalu Apa yang sudah kita baca Setiap hari Yaitu Melalui firmannya Yakinlah Firman itu akan bertumbuh dan berbuah Dan akan bekerja Sebab firmannya berkuasa Untuk mengubahkan Kehidupan siapa saja Amin Salam sehat Semoga hidup kita diberkati melalui firman yang kita dengar Horas Terima kasih